Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bro YNA. Nah, sekarang gue mau menjelaskan bagaimana cara melakukan pre-register close BKT untuk game downworkening. Plus, gue juga mau memberikan segikit ke korea bagaimana cara membuat akun widget tanpa scam barcode. Tapi sebelum kita ke videonya, gue mau mengawarkan ke kalian untuk subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan info spukar game menarik lainnya. Nah, sebetulnya ada dua cara untuk melakukan pre-register close BKT. Yang pertama dengan mengisi form pada aplikasi CupCup, dan yang kedua adalah melalui website resmi downworkening. Tapi sih gue lebih menyarankan ke kalian untuk melakukan pre-register pada website resminya. Karena selain kalian bisa melakukan pre-register, kalian juga diberi kesempatan untuk mendapatkan berbagai jenis reward seperti mokor, tas, dan equipment lainnya. Dengan cara mengundang teman kalian juga untuk melakukan pre-register. Kalian juga bisa mendapatkan Raven Coins pada website ini dengan melakukan berbagai submission yang ada dalam website tersebut. Tapi di sini masih ada beberapa orang yang tidak bisa melakukan pre-register dikarenakan mereka kebingungan dalam membuat akun Kiki dan WeChat. Karena syarat untuk melakukan pre-register adalah dengan cara memverifikasi pendaftaran menggunakan kedua aplikasi tersebut. Hanya saja, jika kalian keberatan dengan membuat akun Kiki, kalian bisa melakukan pendaftaran dengan menggunakan aplikasi WeChat. Namun, ada beberapa kendala di mana kalian harus melakukan scanning barcode pada aplikasi WeChat. Dan scanning barcode hanya bisa dilakukan kepada orang yang sudah memiliki akun WeChat kurang lebih 6 hingga 12 bulan. Tapi tengang di sini gue mau memberikan ke Korea bagaimana cara melakukan pendaftaran akun WeChat terlebih dahulu. Hal pertama sudah pasti kalian harus mendownload aplikasi tersebut di Playstore. Lalu yang kedua, kalian masuk ke aplikasinya dan melakukan pendaftaran awal seperti biasa. Paskikan nomor telepon yang kalian gunakan sesuai dengan nomor yang kalian miliki. Langkah selanjutnya, kalian mencengkang bagian politics dan privacy pada bagian bawah. Setelah itu, kalian akan dibawa pada bagian verifikasi akun kalian. Nah, di sini banyak orang yang mengalami masalah serupa, yaitu kalian harus memverifikasi akun kalian dengan skam barcode. Nah, sebenarnya memverifikasi akun dengan skam barcode itu adalah salah satu langkah yang paling aman. Namun, jika kalian tidak memverifikasi akun kalian dengan barcode, ada kemungkinan besar akun kalian bisa terkena bengek oleh pihak WeChat. Tapi hal tersebut masih cukup minim terdeteksi menguruk gua. Nah, langkah selanjutnya kalian perlu memasang puzzle yang disediakan oleh aplikasi. Setelah terpasang, ini adalah langkah paling penting. Setelah kalian memasang puzzle tersebut, di waktu bersamaan, kalian matikan dakas seluler kalian. Dan, okomatis akan terjadi error seperti ini. Nah, setelah kalian mendapatkan tampilan tersebut, kalian coba hidupkan kembali dakas seluler kalian dan kekan close. Jika kalian berhasil, maka kalian akan dibawa ke tampilan verifikasi kode. Langsung saja kalian mengekan dapatkan kode verifikasi dan jika sudah ada kode dari SMS, langsung saja kalian masukkan kodenya. Namun, disini terdapat tulisan, maaf, pendaftaran anda mencurigakan. Tengang, kalian jangan pangi. Langkah selanjutnya lagi, kalian tekan back lalu pilih go back. Sekarang, kalian lakukan pendaftaran dengan cara yang sama. Namun, ada cakapkan, kalian tidak perlu memakikan koneksi internet lagi ketika sedang memasang puzzle verifikasi. Dan, jika kalian sudah berada kembali di bagian verifikasi kode, lakukan lagi hal yang sama dan gue menjamin kesempatan yang kedua kali ini akan berhasil. Dan, seperti yang kalian lihat, gue berhasil mendaftarkan diri ke akun WeChat tersebut. Dan, jika kalian sudah memiliki akun WeChat, maka kalian bisa melakukan pre-register close beta cache dengan akun WeChat kalian. Dan, ya, jika kalian merasa kebingungan ketika melakukan pendaftaran, gue menyarankan kalian untuk menggunakan aplikasi YouDictionary sebagai translator untuk form dari website maupun tap-tap. Dan, kalian sudah bisa melakukan pre-register secara langsung. Nah, untuk link pendaftarannya, udah gue sertakan semuanya di kolom deskripsi. Oke, itulah tadi cara melakukan pre-register close beta cache dan awakening. Kalau masih ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Dan, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, share, dan subscribe untuk info game mengarik lainnya. Gue, BroYNA, sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax